assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu salam judar dari CVI sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin inget CVI sodor Oke temen-temen di video kali ini kita mau tes akurasi senapan angin Fx meroder Oke mantap sekali ini Fx meroder tabung od38 ini mau kita tes akurasinya ini kurang lebih jaraknya seperti biasa jarak 25 meter to kapasitas anginnya masih di 2500 PSI ini peluru yang cocok karena efek meroder ini od38 ini pakai chamber tumpuk jadi enaknya ini buat big game jadi pelurunya yang berat-berat saja ya jadi peluru yang cocok Hercules beratnya 13,6 grain Oke nah pelurunya Hercules kalau dikontak ganti yang lain nah nanti terjadi hal yang tidak diinginkan oleh temen-temen jadi peluru yang cocok pakai Hercules saja seperti itu Oke teman-teman langsung saja kita tes akurasinya Oke itu masih kosong ya Bismillah mantep pas di retikel itu titiknya kelihatan ya temen-temen Oke itu titiknya mantep sekali kita tambahin lagi temen-temen mantep pelung satu lubang temen-temen dua kali nah pelung satu lubang ya tadi ya mantep banget Oke mantep pelung satu lubang lagi tiga kali temen-temen Oke Oke kita tambahin lagi Oke kita tambahin lagi Oke kita tambahin pelung satu lubang temen-temen Hai pelung satu lubang temen-temen pelung lagi pelung lagi satu lubang 6 kali oke lubangnya jadi besar banget itu ya temen-temen 6 kali ya mantep pelung satu lubang tujuh kali oke kita tambahin satu lagi mantep pelung satu lubang Oke udah ya temen-temen Nah itu ini hasilnya wah mantep banget banget pelung satu lubang ini senapannya temen-temen ini senapannya nah mantep kan Fx kron meroder od38 oke mantep sekali ini petikan anginnya di depan nanti kita jelaskan tentang sepek-spek dari senapan angin fx meroder ini oke lanjut kita ngobrol santai bahas senapannya terima kasih rizky jambul oke temen-temen di video kali ini tadi temen-temen udah lihat tes akurasi dari senapan angin fx kron meroder od38 mantep sekali kan akurasi kurang lebih jarak 25 meter wah pelung satu lubang 8 kali tadi mantep banget akurasinya dari senapan angin terbaru nah ini baru jadi senapan angin fx kron meroder od38 mantep sekali oke kita mau bahas dari segi laras sampai ke chambernya jadi sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya seperti itu oke kita bahas dari mulai larasnya sampai nanti selesai oke disimak baik-baik videonya oke untuk arasnya ini temen-temen menggunakan laras standar cv isodor tanpa merek tapi ini yang bagus temen-temen nah jadi tadi udah lihat kan akurasinya meskipun laras tanpa merek dia akurasinya pelung satu lubang kurang lebih jaraknya 25 meter mantep sekali kan untuk od larasnya ini menggunakan od13 aluf 12 panjangnya 60 cm temen-temen mantep sekali nah ini untuk kalibernya kaliber 4,5 mm disini ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm seperti itu untuk jarak akurasi dari laras ini ini jarak groupingnya 50 meteran ya temen-temen itu udah groupnya rapat udah bagus kalau jarak segitu soalnya untuk senapan menangin efekron meroder ini dia tipikalnya buat bikin nah buat buru-buru sama-sama yang bikin sama babi atau yang nah pokoknya bikin bikin besar-besar itu cocok banget pakai efekron meroder ini seperti itu ya temen-temen soalnya powernya memang kuat josh pokoknya untuk berburu sama babi pasti mati kalau kena area fatal ya makanya kalau obat longring ini memang agak kurang cocok soalnya akurasinya kuras banget enaknya buat big game seperti itu untuk larasnya jangan khawatir jarak 50 grouping nah kalau buat berburu sama-sama ya seperti burung bisa juga seperti itu ya temen-temen untuk cara merawat larasnya biar gak mudah karatan kalian bisa diisi minyak lewat depan sini nah biar sampai belakang sini nanti ditembakkan juga bisa atau gak kalau gak buat berburu minimal satu hari diisi satu peluru biar dalam alurnya itu gak karatan seperti itu soalnya ini menggunakan laras baja seperti itu ya temen-temen jadi merawatnya gampang banget merawat larasnya oke untuk diluar laras ini udah dilindungi dengan serobong OD22 ini oke mantep sekali atau OD20 OD20 ini ya temen-temen dan juga udah ada penutup laras atau penutup atau pengganti perdam ini mantep banget atau manjel mantep sekali jadi nanti kalian dapat bonus perdam juga perdamnya udah kita setel setel dari sini perdam OD38 perdam senyap nah seperti kayak tabung ini tabung OD38 perdamnya juga perdam OD38 perdam senyap merek UPI Ultimate mantep banget oke pokoknya kita udah setel dari sini nanti dapat magazine juga udah kita setel dari sini juga seperti itu temen-temen oke untuk pengisian menggunakan anginnya dia di depan menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya nah tadi saya kira ini kupler jantan soalnya menggunakan derat nah tapi udah pakai mini kupler seperti itu tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya temen-temen mantep banget pokoknya untuk tabungnya ini menggunakan tabung Dural OD38 aman anginnya di 2700-2800 PSI mantep sekali ya pakai angin 2700-2800 PSI jangan diisi berlebihan ya temen-temen ini kalau diisi berlebihan khawatirnya ya ada kebocoran ada juga hal yang tidak diinginkan inginkan lagi seperti itu jadi diisi amannya saja biar senapannya awet lancar terus pokoknya amannya segitu 2700-2800 PSI untuk perawat tabungnya ini yang penting jangan sampai kehabisan angin yaitu tadi jangan berlebihan kalau ngisi jangan juga sampai kehabisan angin kalau didiamkan nggak buat berburu seperti itu jadi jangan sampai kehabisan angin kalau udah 1000 atau 1500 biasanya kami udah diisi soalnya kalau udah 1000 ke bawah biasanya rentan ada kebocoran seperti itu ya temen-temen nanti dari laras ada keluar angin seperti itu untuk jumlah tembakannya kalau di angin 2700-2800 kalau dibuat slow biasanya bisa sampai 50 kali kalau sampai irit banget senapannya itu 40-50 kalian kalau buat big game full powernya dia bisa menghasilkan 20-30 kali tembakan seperti itu temen-temen jadi memang agak ya boros-boros dikit kalau senapan ini biasanya ada yang sampai 50 ada juga yang nggak sampai 50 tinggal tergantung kalian nyetelnya wirid-wirit banget bisa biasanya pada dipotong pernya biar wirid seperti itu temen-temen tapi kalau buat bikin ya kurang cocok kalau keiritan seperti itu oke untuk chamber chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 pembuatan semi CNC oke mantap sekali daleman masih dural atau bahasa ya temen-temen pembuatan pembuatan semi CNC banyadural seri 6 pakai chamber tumpuk bukan chamber monolet ini chambernya tumpuk makanya kalau chamber tumpuk memang kuras banget soalnya langsung dibawanya langsung gimana ya ada selang transfernya langsung anginnya untuk tembakannya itu ledakannya lebih besar dari chamber monolet kalau chamber monolet memang anginnya agak lebih stabil seperti itu kalau chamber tumpuk memang dia langsung keras seperti itu oke untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever ini ada oh ada dua tarikan ya dia memang spesial banget buat bikin temen-temen ada juga setelan power ditambah dua tarikannya wah mantep coba kita dengarkan dua tarikan oke mantep banget temen-temen Josh ini fpsnya bisa 1000 sampai 1100-an temen-temen kalau dibuat tarikan dua ini juga di trigger-triggernya menggunakan trigger klasik tapi udah ada safety triggernya nah kalau dicolokkan didorong ke arah kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri normal lagi coba saya tes dulu ya kalau didorong ke kanan dia nah ngunci kalau ke kiri oke mantap betul nah ini letak magazine dan juga single shoot ada di sini nanti kalian dapat magazine nya juga udah kita setel dari sini oke untuk manometer temen-temen ini manometernya jadi bawah nah ini manometer disini jadi kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa itu di manometer jadi jangan sampai gabisan angin tadi biar senapannya awet lancar terus dan juga jangan kelebihan ngisi anginnya tabungnya biar awet senapannya juga biar awet soalnya yang nahan tabung biar anginnya keisi itu dari sil sil itu terbuat dari karet biasanya karet rentan akan kesobekan kalau diisi kelebihan seperti itu ya temen-temen kalau udah kelebihan kan biasanya ya ada sopek dikit langsung bocor seperti itu temen-temen mantap untuk popornya ini popornya yang ready popor klasik semua bahannya dari kayu mahoni mantep banget ini pelurunya tadi yang cocok buat laras peluru Hercules ada juga yang cocok pakai kanon nah karena kalau kanon dia agak lebih enteng seperti dari Hercules tapi ya memang larasnya harus cocok-cocokan dari pelurunya ini Hercules ya Hercules terus kalau kanon ya kanon terus seperti itu temen-temen untuk real teleskopnya ini menggunakan real teleskop 11 atau 12 ini teleskop yang saya pakai tadi buat ngetes pakai teleskop sepik kalau yang pengen pesen teleskop sepik harganya 650 ribu rupiah ukuran 312 kali 40 AOL seperti itu mantep banget kalau pakai sepik udah tahan getar dan juga udah ada lampu di retikelnya pokoknya awet kalau pakai sepik kita udah 2 tahun lebih pakai sepik aman-aman saja dan juga tinggal kalian perawatannya bagaimana seperti itu oke kita langsung lanjut ke harganya ya temen-temen untuk harganya ini promo harga 2 juta 200 dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tas magazine perdam sama STKS ada juga tiga bonus pilihannya ada bonus tripod kaos dan juga ada peluru satu kaleng jadi temen-temen tinggal pilih salah satu nanti kalian dapat subsidi ongkir ongkirnya cuma 100 ribu rupiah mantep banget kan udah dapat subsidi ongkir dapat bonus tambahan lagi mantep sekali dan juga untuk cara pembayarannya gampang banget bisa COD bisa juga transfer langsung lunas kalau COD langsung saja di WA nomor admin saya 123 saya yang pegang semuanya yaudah syaratnya gampang banget syaratnya foto KTP sehingga kalau transfer tinggal nanti kita kirim nomor rekeningnya saja dan juga data isi alamat sama juga atas nama ini ada nomor rekening atas nama Dullah itu pemilik CVS order ada BRI mandiri BSI dan juga BCA seperti itu oke udah jelas ya temen-temen akurasinya udah lihat tadi temen-temen dan juga spek-speknya udah tahu ya temen-temen pokoknya kalian tinggal check out ini akurasinya mantep banget udah kita tes akurasinya kalian kalau order nanti juga sebelum pengiriman kita tes akurasinya kita videokan kita kirim video tes akurasinya lewat nomor WA seperti itu dan juga kalian bisa cek di YouTube tes akurasi CVS order nah itu dibantu juga untuk subscribe seperti itu oke udah jelas semuanya dari laras sampai chamber dan juga tabungnya harganya juga udah jelas ya temen-temen kalian kalau pengen full set nanti bisa di WA saja ada pilihan pompa dan juga pilihan teleskopnya juga oke seperti itu oke terima kasih buat temen-temen yang senantiasa menyimak channel CVS order jangan lupa di klik tombol subscribe dan tombol loncengnya terima kasih oke kita akhiri perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan tombol loncengnya terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu obi salam seder dari CVS order toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS order selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati